Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga sehat sobatku semuanya Suatu hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah adalah Memberikan bantuan khususnya untuk kebuatan sehari-harinya Namun bukan untuk semua orang Namun dikhususkan bagi yang tidak mampu Atau dalam kata lain Tidak mempunyai apa-apa Yaitu untuk kebutuhan khusus makan tidak mencukupi Meskipun sudah bekerja Ataupun memang sudah tidak mampu bekerja lagi Dalam review kali ini adalah Kartu bantuan khusus non-tunai Atau non-PKH Non-Program Keluarga Harapan Meskipun pada logo kartunya masih menggunakan PKH Tentunya dari pemerintah Pia Kementerian Sosial Republik Indonesia Kartu non-PKH ini Wujudnya seperti ini sobat Intinya Kartu ini bekerja sama dengan Bank BRI Desainnya berupa kartu ATM Terdapat pita hitam Atau magnetic Tribe Pada balik kartu ATM ini Fungsinya ya jelas Sebagai tempat gesek-gesek di mesin EDC Namun sobat ketahui bahwa kartu non-PKH ini Sebenarnya memiliki buku rekening yang Nama rekeningnya adalah atas nama Ibu rumah tangganya Bukan bapaknya Secara detail Buku rekening non-PKH ini Sepertinya mirip-mirip saja dengan buku rekening Pada umumnya Namun desain dari sampulnya Ala-ala batik Dan tertulis disitu Tabunganku Namun perlu diketahui juga sobat Bahwa untuk mencairkan dana kartu non-PKH ini Wajib menggunakan kartu ATM nya Tidak bisa dengan bukunya langsung di bank BRI atau teller Dan hanya bisa ditarik pada Toko atau agen tertentu saja Jadi kartu ini tidak bisa dilakukan penerikan Langsung berupa uang tunai pada mesin ATM Ataupun agen beriling Karena harus Diambil pada Toko agen yang telah ditunjuk Dan Seperti yang saya katakan tadi Ditariknya bukan Berupa uang tunai Namun berupa sembako Misalkan beras telur dan lain-lain Demikian sobat Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like Kalau ada tambahan atau Pertanyaan silahkan komen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!